Ya, kami lanjutkan kembali dialog bersama kuasa hukum Lukas NMB, Aloysius Renwarin dan juga koordinator Maki, Boyamin Saiman. Saya kembali ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, Anda tadi sempat menyinggung soal kasus Pak Suharto begitu. Nah, Pak Suharto akhirnya karena penyakitnya tidak dilanjutkan lagi. Apakah kasus yang dialami Pak Suharto bisa apple to apple dengan Lukas NMB? Ya, kalau memang sakit parah dan kemudian secara hukum kedokteran tidak bisa dimintai pertanggung jawaban, ya memang tidak bisa. Karena nanti di pengadilan pun kan juga akan ditanya, Anda saat sehat gitu kan, pertanyaannya selalu begitu. Jadi ya, kalau memang ini sakit dan kemudian pada posisi, kita tunggulah. Itu kan dokter KPK dan KPK pasti akan segera mengumumkan bahwa ini sakit atau sehat. Dan apa langkah berikutnya? Kita tunggu aja, kita hormati. Kalau anggapan, ya silahkan, silahkan. Ya, bahwa kemudian nanti ada proses-proses berikutnya, ya kita sarankan pada KPK. Kalau saya sih sebagai masyarakat anti korupsi Indonesia, otomatis pada pihak untuk meminta KPK ini supaya menegakkan hukum secara benar, secara berkeadilan, dan juga tidak pandang bulu, dan lain sebagainya. Perlakuan-perlakuan ini justru itulah yang kita harapkan. Dan ini, kedatangan Pak Birli ini kan terus terang aja menimbulkan pro kontra. Dan itu yang menurut saya ini perlu dijelaskan juga KPK. Seperti apa, dan ada langkah-langkah berikutnya. Seperti, saya berharap Dewan Pengawas ini segera melakukan rapat untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan Pak Birli itu boleh atau tidak boleh. Sehingga tidak menimbulkan polemik, seperti bukaan pelangkaran pasal 36 dan junto pasal 65 undang-undang KPK, baik yang lama maupun yang baru. Jadi, ini yang menurut saya nanti pasti ada proses-proses itu. Dan bisa jadi masyarakat juga akan ada yang melaporkan ke Dewan Pengawas atas tindakan Pak Birli mendatangi ke Pak Lukas NMB ini. Apakah ini suatu bentuk, Bang Boyamin, apakah ini suatu bentuk treatment spesial karena ini Lukas NMB menurut Anda? Ya, menurut saya treatment spesial karena memang sebelumnya belum pernah ada pemeriksaan saksi tersangka di manapun, di gedung KPK atau di tempat-tempat lain, di polda, di kejahat itu. Tidak pernah ada pemeriksaan KPK mendapingi, menemani, atau bahkan menyapa dari terperiksaan itu belum pernah ada sejak KPK berdiri. Jadi, ini memang mau tidak mau harus disebut sebagai langkah yang spesial, treatment yang spesial. Dan itu sebenarnya patut disayangkan. Toh itu ada tim dokter, ada tim penyidik. Ya sudah, percayakan kepada mereka saja sebenarnya. Oke, baik. Saya ke Pak Aloy. Pak Aloy, sebenarnya seperti apa sih hubungan Lukas NMB ini dengan Pak Firli Bauri sepertinya mesra sekali? Pak Ketua KPK, Pak Firli datang ke Jaya Pura ini atas perintah Presiden. Ini pernyataan pertama, Pak Firli ketika ketemu dengan Pak Lukas NMB, Pak Gubernur kita. Perintah Presiden singkat didatang ke Tanah Papua. Berarti Presiden menghargai bahwa Pak Gubernur ini dalam keadaan sakit. Oh, ada arahan dari Presiden lebih spesial lagi berarti ya Pak Aloy? Iya. Ya dua, Pak Firli juga datang ke sini dalam situasi terbuka, bukan pertemuan di tempat yang tertutupannya dengan Pak Gubernur. Di tempat yang terbuka disaksikan oleh semua pihak yang hadir. Oke, oke. Baik. Kita inginnya ada tanggung jawab dari pihak Lukas NMB, kita doakan bersama agar cepat sembuh Pak Lukas. Terima kasih banyak Pak Aloy dan juga Bang Boyamin. Selamat malam, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam, terima kasih. Pemirsa kesaksian Susi, asisten rumah tangga keluarga Ferdi Sambu dalam persidangan dinilai tidak konsisten dan mengundang kecurigaan adanya settingan jawaban. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan perbarui informasi Anda setelah jeda berikut ini. Terima kasih.